assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua apa kabar anak-anakku semuanya untuk pertemuan kali ini kita membahas materi yang sebelumnya tapi kali ini kita ada bentuk tutorial yaitu mengenai penggunaan power clip pada Corel draw gimana kita menggambungkan objek font atau tulisan ke dalam objek gambar terlangsung saja kita buka Corel draw-nya disini saya sudah menyiapkan sebuah gambar yang sudah saya hilangkan background-nya ini salah satu contoh gambar kita akan buat sebuah tulisan untuk menggabungkan ke dalam gambar tersebut nah ini bisa kalian praktekan kalau kalian membuat sebuah brosur atau pamplet yang mensuarakan suatu hal kalau contoh-contoh saya akan membuat kata-kata perang aktif indonesia kita akan membuat kata-kata ganti warna lebih gelap saya ukur semana besarnya yang kita butuhkan misalkan sini saya akan lebih rapatkan lagi line nya saya harus ubah dulu saya menjadu saya break saya break menggunakan break artistic text jadi dia merubah text menjadi perkata saya lewatkan saya block dan saya gabungkan menggunakan group object sudah tergabung kembali posisinya saya dekatkan saya atur seperti ini lalu saya akan gunakan power clip saya klik gambar jadi gambar ini akan saya masukkan ke dalam text klik kanan atau menu object lalu power clip lalu plus interest frame sama tapi saya lebih cepat menggunakan klik object nya klik kanan power clip saya akan keluar menu akan keluar object seperti panah ini carakan ke font masuk kita buat klik objek ini akan masuk seperti ini kalau lebih tampak lagi saya akan copy paste jadi saya double menjadi dua cabar ini caranya klik ini ada menu edit pada power clip ya ini saya pilih ini lalu saya copy tekan ctrl c lalu ctrl p seperti ini lalu objek yang pertama sudah kita power clip objek pertama gambar dengan kata itu saya kedepankan posisinya klik kanan order lalu coupon object atau layer sama ya seperti ini ini akan terlihat ada bayang-bayang ya on karena objek yang pertama kita power clip jadi dia tupang tinggi dengan gambar yang sudah kita copy paste yang lebih tampak lalu agar dia lebih transparan lagi saya akan hilangkan sebagian dari muka objek ini gambar ini dan menggunakan menu trim saya akan hilangkan saya potong dengan objek segi panjang contohnya seperti ini ingat sebatas mana yang kita perlukan itu hanya sebatas garis jadi hanya sebatas karakter text jadi selesai nanti akan kita cut lebih pas ini yang lebih pas jadi yang kita cut atau kita silangkan adalah gambar yang telah di copy paste tadi jadi yang bagian sebelah kanannya akan kita hilangkan saya akan menggunakan menu trim klik objek persegi ini lalu kita klik dengan menekan tombol shift ya ini artinya memblok dua objek satu objek persegi dan objek tampak nanti akan keluar menu seperti ini ini adalah menu setting menu trim kita cari menu trim nah seperti ini jadi tulisan fontnya lebih tampak lagi karena objek yang pertama itu adalah objek yang telah kita power clip kalau kita copy paste terkindi dengan objek yang kedua tapi objek yang kedua kita potong sebagian agar objek pertama yang terlihat power clip itu lebih tampak lagi seperti ini saya rasa cukup jika ada pertanyaan kalian bisa hubungi saya langsung lewat WA jangan lupa bagi yang belum subscribe silah subscribe untuk daftar hari kalian dan isi komen dengan nama lengkap dan jelas di channel youtube ini terima kasih semoga kita semua terhindar dari segala hal-hal yang tidak baik wabij dari topik huidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati